Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Enjoy Channel Ada berita terbaru hari ini terkait runtuhnya keraton agung sejakat Purworejo Baru-baru ini warga desa Bogung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Dikegirkan dengan munculnya sebuah kerajaan bernama keraton agung sejakat Kerajaan tersebut lalu menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat yang penasaran atas berdirinya kerajaan baru Menurut salah satu penjaga keraton, Puji Keraton Agung Sejakat sebenarnya memiliki sekitar 400 pengikut Sebelum viral, Keraton Agung Sejakat pertama kali mendeklarasikan diri di Candi Borobudur pada tanggal 14 Agustus 2018 Kerajaan tersebut didirikan atas dasar wangsit yang didapat dari kakek Raja Kerajaan Agung Sejakat Toto Santoso Hadiningrat di tahun 2011 Saat mendirikan kerajaan, ia menunjuk rekannya Fani Aminadia menjadi ratu dengan gelar kanjeng ratu dia kitarja Namun baru beberapa bulan kerajaan didirikan, keraja dan ratu keraton agung sejakat justru diciduk polisi Menurut Polda Jawa Tengah, keduanya diduga sudah melakukan penipuan untuk merekrut anggota-anggota kerajaannya Nah sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Oke lanjut Menurut Kabit Humas Polda Jawa Tengah, Kompens Eskandar Vidriana Sutisna Dalam melancarkan aksinya, Toto meminta sejumlah uang ke para pengikutnya Uang tersebut berkisar antara 2 juta hingga 30 juta dengan iming-iming jabatan di keraton agung sejakat Tapi menurut Eskandar, ia belum bisa menyebut secara khusus jabatan apa yang ditawarkan oleh Toto ke para pengikutnya Yang jelas uang tersebut diserahkan oleh calon pengikut keraton agung sejakat saat enda mendaftarkan diri Sebelum video kerajaan agung sejakat viral, sebenarnya Toto pernah merekam video ritual di desa Sidoluhur Sekitar Oktober sampai November 2019 Saat ditanya oleh kasih desa setempat, Adi Arya Pradana Toto mengaku sedang syuting film kolosal zaman Majapahit untuk konten Youtube Disitu alasannya syuting film kolosal di Angkringan, rumah kontrakan Toto Seperti zaman Majapahit, kami tidak memperdalam maksudnya seperti apa Tapi disitu sudah ada unsur seperti kerajaan-kerajaan Karena yang namanya Bufani, Permaisuri, ini sangat canggih untuk berkata-kata Saat itu trennya Youtuber mereka ingin jadi Youtuber, kata Adi Dalam syuting tersebut ada sejumlah ritual hingga kirap Seperti yang muncul dalam video viral di Purworejo Namun bedanya di desa Sidoluhur, Toto tidak pernah mendeklarasikan diri sebagai raja Meski mendirikan kerajaan di Purworejo dan lama tinggal di Yogyakarta Namun Toto adalah warga Jakarta Utara Dari hasil pemeriksaan, Toto memiliki KTP di Anjol, Jakarta Utara Sedangkan Fani rupanya juga bukan warga Jawa Tengah Ia diketahui memiliki KTP berdomisili Jakarta Selatan Mesti mengaku sebagai raja, namun bisnis Toto sebenarnya adalah Angkringan di desa Sidoluhur, Godean, Kabupaten Sleman, Yogyakarta Setelah pindah ke Sidoluhur, Toto juga sempat membangun bisnis kooperasi bernama Jogja Development Committee atau DEC Yang keuntungannya tidak masuk akal Awalnya pemerintah tempat tidak terlalu curiga Mereka baru merasa ada yang aneh saat usaha angkringan itu tidak kunjung dibuka Kami pernah mencoba ada beberapa teman yang pura-pura jadi konsumen Ternyata ditolak karena belum siap Itu sudah seperti cara mereka mengelabui kami Rumah ramai karena ada anggotanya itu Ujar kasih pemerintah desa Sidoluhur, Adi Arya Pradana Jika raja dan ratu biasanya merupakan pasangan suami istri Namun tidak demikian dengan raja dan ratu, keraton agung sejagat Meski menyandang gelar tersebut, namun Toto dan Fani sebenarnya hanya sebatas teman Fani Aminadia yang diakui sebagai permaisuri ternyata bukan istrinya Tetapi hanya teman wanitanya Toto sebelumnya sempat tinggal di Yogyakarta Namun ia mendapat wangsit untuk membangun kerajaan di Purworejo bersama Fani Bangunan keraton agung sejagat didirikan di atas tanah seluas 1 hektare Menurut salah satu penjaga keraton agung sejagat Puji sebenarnya luas tanah tersebut mencapai 4 hektare Namun baru dimanfaatkan sebagian Tanah tersebut rupanya bukan milik Toto Tanah itu adalah pemberian salah satu pengikutnya Kik Mawan Kik Mawan sebelumnya merupakan PNS Sekretaris desa Namun ia sudah mengundurkan diri Nah bagaimana menurut teman-teman tentang keraton agung sejagat di Purworejo Jawa Tengah Dimana rajanya Toto Santoso dan ratunya Fani Aminadia Silahkan teman-teman komen di kolom komentar di bawah ini Kami hanya mengabarkan dan teman-teman yang bisa menilainya Sekali lagi silahkan support channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, share, dan komen Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah ditangkap dua orang pelaku Dibuga melakukan tindak-tindak Melanggar pasal 14 undang-undang nomor 1 tahun 46 Dan pasal 38 tentang penicuan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton